Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruben adalah seorang mu'alaf yang berasal dari Australia Berawal ia menganut ateis kemudian belajar kristian, taoisme, buddha, hindu hingga menemukan kedamaian memeluk agama islam dan menggantikan namanya menjadi Abu Bakar Perjalanan Ruben menemukan islam berawal di bangku sekolah Saat itu menjadi tahun yang begitu berat dalam kehidupan Ruben Orang tuanya bercerai, dirinya mengalami kecelakaan dua kali dalam seminggu Demannya juga meninggal dunia dan ajingnya pun mati Tahun itu membuatnya berpikir kenapa aku disini Apa tujuan hidup, kenapa harus bangun di pagi hari Lebih lanjut dia pun mencari keberadaan Tuhan hingga meneliti setiap agama yang ada Agama Nasarani menjadi agama pertama yang mendapat perhatiannya lantaran dirinya seorang kristian Jadi aku terus mendalami agama kristian dan aku teliti seluruh aspeknya yang berbeda-beda Setiap kali kesana dan bertanya ku dapati mereka tidak menjawab Inilah jawabannya saudaraku Mereka asal menjawab Mereka menjawab dengan pendapatnya masing-masing Dan aku menyadari ada banyak interpretasi dalam kristian dan semua orang mempunyai interpretasi yang berbeda Salah satu pendeta dari satu gereja percaya satu aspek kristian Sementara yang lain berbeda pendapat dengannya Mencari keberadaan Tuhan, Ruben Abu Bakar kemudian mulai menceritahu tentang agama Hindu Dari rekan kerjanya di sebuah stasiun pompa bensin umum Namun dia merasa hal itu sukar dipahami Sehingga dia memutuskan untuk menganalisis lebih dari agama lain yakni Mormon Aliran ini sebenarnya tidak menarik bagiku Daripada hampir semua aliran kristian laginya The course of later day science Ruben kemudian mencoba mempelajari agama Buddha Kala itu Ruben percaya agama tersebutlah yang akan dia pilihnya Kupikir ini hebat Mereka punya banyak orang kulit putih Yang tampaknya mereka bersatu dengan alam Dan hal itu yang membuatku tertarik Tetapi semakin lama ku dalami aku sadat ini bukanlah agama Tuhan Ruben kemudian bertemu dengan temannya yang bercerita tentang permasalahannya itu Teman Ruben kemudian menyarankan Ruben untuk mempelajari agama Islam Namun beberapa hari kemudian dirinya pergi ke masjid Saat pergi ke masjid Ruben bahkan menggunakan sepatu melewati karpet yang digunakan untuk sholat Hingga dirinya hampir menginjak kepala seseorang yang sedang sholat Aku menengok dan kulihat Abu Hamzah asal Lebanon Dia sering ceramah beberapa kali disini Dia menuju ke arahku dan aku berpikir hari ini aku akan mati Ini adalah hari terakhir dalam hidupku Ruben yang ketakutan kala itu pun terkejut Ternyata hal itu tidaklah seperti yang ia bayangkan Tapi kata pertama yang diucapkan adalah Selamat siang kawan Apa kabarmu? Ruben juga diberikan minuman dan biskuit ketika disana Saat itu dia kemudian mengajukan pertanyaan yang pernah diajukan kepada para pendeta dan pastor Hal yang paling mengejutkan adalah setiap pertanyaan tidak asal dijawab Mereka mengambil Al-Quran dan menyuruh Ruben untuk membaca Al-Quran Untuk mendapatkan jawabannya Kenapa wanita harus memakai jilbab? Ada apa dengan jilbab? Kenapa boleh berlistri empat sedangkan wanita tidak boleh bersuami empat? Aku yang tahu pertanyaan yang sulit yang merupakan pertanyaan pertama saat mengenal Islam Setelah sekian lama mereka terus menjawab percayaan dengan Al-Quran bukan dari pendapat pribadi Aku pun menjadi frustasi Hingga suatu saat setelah berminggu-minggu mengunyi merjit itu Ruben mengutarakan keinginannya untuk meminjam Al-Quran untuk dibawa ke rumah Ruben kemudian membawa Al-Quran itu ke rumah dan mulai membacanya Saat membacanya Ruben merasa tidak seperti sedang membaca sebuah kisah Ia menggambarkan saat itu rasanya seperti membaca perintah seseorang yang memberinya petunjuk Hingga suatu malam dirinya memutuskan untuk mendapatkan suasana rohani demi mencari keberadaan Tuhan Dirinya kemudian menyalakan lilin dan membuka jendela serta gorden untuk mencoba merasakan nuansa rohania Aku berkata Allah inilah waktuku inilah waktunya aku masuk Islam Sementara tanda tak itu sudah ada sejak lama Fakta kita punya dunia ini Hingga hari esok Ruben memutuskan untuk menjadi muslim dan mengucap dua kalimat syahadat Aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kulakukan Aku sama sekali tidak tahu kalimatnya Waktu itu hampir sholat insya mungkin sekitar pukul 7 atau 8 malam Aku sempat tidak bisa mengucap kalimat syahadat dalam bahasa haram Ruben yang dikelilingi oleh banyak jamaah lantaran Kala itu merupakan malam pertama Ramadan Aku berdiri dan subhanallah Seiring aku mengucap kalimat itu semua ketakutan menghilang dari pikiranku Aku ucapkan kalimatnya dan tidak kusangka Begitu banyak saudara muslim mengakhiri dan bertakbir Allahu Akbar Mereka mulai menciumku dan memelukku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!